Intro Oke pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam Dialog Development. Tema yang dipilih pada saat ini adalah Prospek Industri Pertahanan Nasional. Kenapa tema ini dipilih? Karena sebagaimana kita ketahui industri ini memiliki peran yang sangat strategis untuk menjaga kedaulatan sekaligus kehormatan kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Dan sebagaimana kita ketahui berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak Indonesia merdeka untuk membangun sendiri industri pertahanannya agar kita betul-betul bisa menjadi bangsa yang mumpuni dalam segala hal terutama ketika berhadapan dengan ancaman dari luar. Dan karena itu Prospek Industri Pertahanan sekarang ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting terutama bila dikaitkan dengan globalisasi yang terus bergerak makin cepat dan makin deras. Di mana tantangan-tantangan baru pun bermunculan sehingga Indonesia tidak mempunyai pilihan selain membangun suatu industri pertahanan yang mumpuni agar kita betul-betul bisa menjadi suatu bangsa yang independen dari segi pertahanan dan ketahanan nasional. Dan untuk itu di studio kami undang Bapak Doktor Timbul Siahaan. Beliau adalah staf ahli bidang teknologi dan industri kementerian pertahanan. Nah Pak Timbul Siahaan, ini bagaimana Bapak sejauh ini melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sekarang maupun sejak zaman Bung Karno dulu dalam upaya membangun suatu industri pertahanan nasional yang betul-betul mandiri dan mumpuni Pak? Ya terima kasih Pak. Jadi upaya-upaya itu kan dari dulu sudah ada ya. Jadi dari mulai tahun 1958 katanya ada peraturan pemerintah nomor 23, semua perusahaan asing dinasionalisasikan supaya itu bisa awal. Kemudian ada INPRES tahun 1967 untuk dibentuk suatu perusahaan umum, persero dan sebagainya. Kemudian KEPRES 40, TPIH tahun 1980. Dan ada step-step misalnya. Sampai tahun 1989 kemarin itu diterpah ya ekonomi yang apa ya jadi krisis ekonomi. Sehingga industri pertahanan yang sudah kita bangun melalui waktu itu Bapak Habibi ya. Membuat suatu terobosan-terobosan untuk membangun industri pertahanan ini. Ya kena inilah waktu itu. Jadi turunlah itu semua. Jadi PT DI kita lihat, PT PAL gitu ya. Agak produktivitasnya berkurang gitu. Nah akhir-akhir ini utamanya oleh Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Purnomoyus Giantoro. Tentunya suatu program utama dari beliau untuk merevitalisasi industri pertahanan itu. Ya melalui revitalisasi inilah diharapkan nanti bangkit lagi. Seperti yang Bapak katakan tadi. Bahwa nanti untuk menjaga kedaulatan. Kita gak bisa lagi lah tergantung dari negara-negara luar gitu. Kita udah pengalaman, ya diembargo, terus kesulitan kita. Kasus-kasus untuk perbatasan kita dan sebagainya. Nah ini persoalan-persoalan atau masalah ini itu memicu kita. Untuk kita bisa memproduksi di dalam negeri. Upaya yang sekarang dilakukan, revitalisasi industri pertahanan. Ya karena kalau enggak ya selain kasus embargo kita juga, saya bukan pro atau kontra Gaddafi. Tapi kalau kita lihat salah satu kelemahan Libya sekarang ini adalah ketergantungannya pada persenjataan impor. Akibatnya ketika dia diserang oleh negara-negara pengekspor senjatanya, atau pembuat senjata-senjata buatan Libya, Libya gak bisa apa-apa. Karena yang menggempur tahu persis kekuatan dan kelemahan senjata yang dimiliki oleh Libya. Itu kan saya kira ini contoh yang menarik. Dan Indonesia tentu saja tidak boleh mengulangi pengalaman Libya. Tapi kita juga ketahui, banyak juga kritik terhadap upaya pembangunan industri pertahanan di Indonesia. Meskipun sejarahnya sebenarnya sudah lama, kita punya PT Pindad, kita juga pernah mengembangkan konsep badan industri, apa, PPIS. Badan Pengelola Industri Strategis yang sangat terkait erat dengan industri pertahanan dan lain sebagainya. Dan kritik yang paling tajam dalam hal ini adalah terkait dengan kemampuan kita di bidang penguasaan dan pengembangan teknologi. Karena kelemahan kita terutama di bidang research and development, baik secara SDM maupun secara finansial kan Pak. Ini bagaimana Pak Bapak melihat persoalan ini? Untuk masalah research ini, sekarang, ya saya mulailah. Sekarang kan ada Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Jadi melalui Perpres 42 2010 kemarin, jadi dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP. Nah, di dalamnya ini Menteri Pertahanan sebagai ketua, wakilnya Menteri BUMN, kemudian Menteri Perindustrian, Menteri Riset dan Teknologi, Panglima TNI dan Kapolri ada di sana. Nah, untuk risetnya, jadi ada, dari sini nanti ada di bentuk lima ad hoc itu. Jadi antara lain masalah riset tadi, riset dan rekayasa. Nah, di sana nanti sudah dicobalah, ya, memulai memberdayakan semua kemampuan yang ada di dalam negeri ini. Di riset, apa yang akan dibuat, apa kepentingannya, apa yang mau dibuat. Nah, di nasihatnya dilakukan riset. Di sini semua berkumpul. Jadi, riset-riset dari angkatan maupun dari Kementerian Pertahanan berkumpul sana merumuskan. Nah, sekarang sedang dibuat roadmap-nya dari masing-masing item lah, alutsista yang akan kita buat gitu. Sehingga nanti jelas gitu, apa yang mau dibuat, siapa yang mau dibuat. Dan utamanya nanti, itu memberdayakan potensi yang ada dalam negeri. Nah, jadi kalau kita seperti dulu, misalnya kita di hulu saja, ulangi di akhir, itu kan tergantung komponen. Kemandirian ini masih agak sulit gitu. Tapi ini mau sama-sama kita bangun lah. Kita bangun, ya, berdayakan potensi yang ada di dalam negeri. Ya, jadi tidak hanya sektor pemerintah saja, bahkan industri kehajinan pun mungkin perlu dilibatkan untuk hal-hal yang bersifat ringan, Pak ya. Oke, Pak Timbul, kita akan lanjutkan diskusi ini pada sesi berikutnya. Dan pemirsa ada jangan kemana-mana.